Wow, padinya sangat lebas sekali guys Kemudian pening-pening semua Dari pangkal hingga ujung itu jarang yang terkena padi hampa Gara-gara lembing walang sangit dan mereng ya Karena memang pada saat jepul itu kita sudah antisipasi Menggunakan fungisida, pesticida, insektisida Kenapa kita pakai ini? Halo guys, selamat datang kembali di channel Intanico 100 Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semua Saat ini kita membahas tentang 3 campuran pesticida Untuk padi jepul atau mulai keluar malai ya Namun sebelum itu silahkan klik like, subscribe, dan share Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Baik, saat ini kita membahas tentang 3 campuran pesticida Untuk padi jepul ya Atau baru keluar malai ya Jadi kita memang harus antisipasi Pada saat padi itu sudah nyebul ya Dan sebelumnya kita sudah antisipasi Supaya padi kita itu jarang terkena penggerak batang beluk Yaitu pada saat padi itu bunting pada usia 40 dan 50 ya Tetapi kalau sudah mulai jepul umur 60 sekitar 70 juga Teman-teman itu harus juga seprekan pesticida yang cocok Supaya bulir padi malai padi itu terlindungi dari beberapa penyakit Karena biasanya kalau bulir padi itu kita tidak lindungi pada saat padi mulai jepul itu ya Walaupun tidak terkena beluk nih misalnya Maka nanti ada yang terkena walang sangit Ada yang terkena jamur Ada yang terkena lembing Dan lain sebagainya Oke Insecticida yang pertama yang akan kita bahas itu Yang akan kita aplikasikan Yaitu insecticida Estramec Kenapa saya merekomendasikan Estramec Karena Estramec ini memiliki bahan aktif yang cukup tinggi Apalmectinnya Yaitu 37 gram per liter Efektif sekali ya Biasanya kalau hama itu tidak banyak Itu cukup 2 sendok saja Untuk per 16 liter sudah cukup loh teman-teman Ini irit sekali Memang tingkat kekenalan dari insecticida ini Dibandingkan yang cuman kandungan 16 atau 18 gram per liter Itu memang sangat jauh Jadi ini sangat bagus untuk menanggulangi walang sangit warang penggorok batang Supaya bulir padi kita itu tetap sehat Tidak ampah ya Oke Yang kedua itu adalah insecticida Neoban Neoban ini memiliki bahan aktif Chlorpiripose nya 540 gram per liter Dan sipermetrinya 60 gram per liter Jadi totalnya itu 600 gram per liter Ini sangat bagus sekali Saya targetkan insecticida ini untuk menanggulangi hama lembing ya Biasanya kalau bulir padi sudah mulai keluar malai Ya Saat padi itu baru keluar malai atau jebul itu Itu rentan sekali terkena lembing teman-teman Maka lembing itu harus diperantas Harus dibasmi Agar bulir padi kita yang lebat itu Itu jarang yang terkena padi hampa Atau hitam-hitam seperti itu Karena lembing ini hampir sama dengan walang sangit Ya Sangat berbahaya Kadang juga di batang tanah padi kita Atau daun tanah padi kita itu banyak yang mengering loh teman-teman Ya Oke Fungisida yang ketiga Yang akan kita campur atau kita mix Akan kita aplikasikan pada saat padi mulai jebul Atau mulai keluar malai Itu adalah Fungisida Amistartor Memang harganya sangat mahal Tetapi keasiatnya Targetnya itu lebih banyak Karena bisa mengatasi mencegah seperti bles Atau patah leher Perikula orizae Ya Atau hawar pelepah Kemudian Percaduan sempit Percaduan lebar Gosong palsu Semua jamur yang ada pada tanah padi kita itu Bisa diatasi dengan Fungisida Amistartor Ini Ini sangat bagus teman-teman Karena memiliki kandungan asosis strobinya 200 gram per liter Dan di vinoconasonnya 125 gram per liter Ya Jadi sangat mantap sekali Untuk Membuat Atau Melindungi tanah padi kita itu Dari beberapa jamur Sehingga bisa bertumbuh secara maksimal Dan biasanya kalau kita sudah aplikasikan ini Maka hasilnya juga akan naik cukup Signifikan ya Biasanya per karung itu bisa 115 gram 115 kilogram Seperti itu Oke guys Semoga bermanfaat Jangan lupa klik like subscribe-nya dan share Agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Thank you for watching And see you next time And see you next time And see you next time And see you next time